Intro Arari Prokota Radio Tangga Pencana Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Selamat pagi pendengar Arari dimanapun Anda berada Senang sekali saya harus bisa temani Anda di hari Selasa ya Tanggal 9 Juni 2020 Nah pendengar saya akan temani Anda sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat Namun seperti biasa ya pendengar dari jam 10 sampai jam 11 siang Akan ada bincang inspiratif bersama dengan narasumber kita Dalam program belajar di RRI kelas inspirasi Dan pastinya kita akan menghadirkan narasumber kita Yang akan menginspirasi Anda dalam mencari profesi apa sih yang cocok untuk Anda saat ini ya Nah sekarang di studio kita sudah kedatangan Mas Lilik Darmawan SSI Yang berprofesi sebagai wartawan media Indonesia Selamat pagi Mas Lilik Selamat pagi Mbak Arjit Apa kabarnya nih? Baik-baik Oke sehat terus ya? Alhamdulillah sehat terus Kalau wartawan kan biasanya walaupun hujan badai, angin petir Harus tetap keluar cari berita gitu ya Ya betul karena itu menjadi kewajiban sebagai profesi jurnalis ya Memang harus ya seperti juga barangkali profesi polisi, tentara begitu Yang harus siap dia setiap saat untuk turun ke lapangan begitu Mbak Oke jadi gimana nih dalam menjaga daya tahan tubuh selama pandemi COVID-19 ini Ya tentu kan setiap orang punya masing-masing ini ya Masing-masing antisipasi begitu Kalau saya pribadi sih karena saya suka lari Sebelum berangkat kerja ya lari dulu gitu Atau jalan-jalan gitu Ya itu saya kira memang cukup lah untuk membuat kita menambah imun kita Menjaga kondisi kita agar kita fit gitu Sampai seharian gitu Tidak ngantuk di jalan gitu-gitu sih Karena itu juga ya Kadang kalau kita ngantuk juga ya Nah itu sangat penting Karena ya bagaimanapun juga Profesi wartawan itu kan membutuhkan kecepatan Kemudian membutuhkan daya tahan Karena kita tidak pernah tahu peristiwa yang akan terjadi Kita harus siap sedia Setiap saat peristiwa kan pasti terjadi Kita tidak tahu kapan longsor terjadi misalnya Kita tidak tahu banjir kapan terjadi gitu Tiba-tiba hujan Nah kemudian ada informasi kalau ada Misalnya ada bencana begitu Nah kita kan harus siap sedia untuk sampai ke lapangan gitu Untuk merekam peristiwa yang ada di sana Oke jadi Ini bisa dicontoh juga untuk pendengar semua yang mungkin saat ini Ingin menjaga imunitas tubuh Seperti Mas Lilik ya Olahraga dulu sebelum berangkat kerja Betul-betul Itu yang paling penting Investasi masa depan itu Oke Ini tadi sudah sedikit dibocorkan Kalau wartawan itu harus begini Begitu harus siap gitu ya Nah mungkin Mas Lilik bisa menjelaskan lebih dalam Sebenarnya wartawan itu seperti apa sih profesinya Oke Saya cerita sedikit ya bahwa wartawan sekarang itu agak berbeda dengan wartawan dulu Oke Wartawan dulu itu misalnya kalau radio ya hanya memberikan apa Menjadi apa menyiarkan berita yang lewat suara Kan sekarang sudah berbeda Mereka harus menulis juga karena punya website Sama aja ketika dulu wartawan cetak Dia hanya berpikir bagaimana dia membuat berita untuk koran besok pagi Oke Nah kemudian ketika muncul internet Tentu ini sudah sangat berbeda Nah ini yang sekarang wartawan dituntut untuk multitasking Artinya dia tidak hanya bisa menulis Dia tidak hanya bisa merekam suara dia sendiri Dia tidak hanya bisa memotret misalnya Bahkan sekarang juga harus dituntut membuat video Jadi ini yang dinamakan kalau sekarang di dalam perkembangan media itu Ada yang namanya konvergensi media Nah disana dengan adanya konvergensi ini Maka wartawan itu dituntut untuk bisa semuanya Ya meskipun memang itu berat Tapi tidak rumit seperti lagunya Langit Cure Jadi apa namanya Ya saya kira ini butuh proses Butuh proses Butuh proses yang cukup berat Tapi bukan sesuatu yang mustahil Kalau dilaksanakan begitu mbak Oke Kalau dari mas Lilik sendiri ini Pergeseran atau konvergensi media yang tadi dijelaskan Untuk diri mas Lilik sendiri ini berat kah Atau yaudah mengalir aja padanya Ya Seberat-beratnya Saya kira harus tetap dijalankan ya Artinya begini Kalau saya kan awalnya dari seorang jurnalis media cetak Oke Yang kemudian harus berangkat Untuk bisa memutret Artinya berita di media cetak harus dilengkapi dengan foto Nah dari sana kan saya harus belajar Kemudian ketika ada internet muncul Saya juga harus belajar beradaptasi bagaimana sih membuat berita online Karena agak berbeda Karena online itu harus secepatnya Kita bisa menulis berita untuk disampaikan Nah kebetulan Saya itu beberapa kali juga diminta Saya kebetulan gini Saya media Indonesia tapi kadang juga Memberikan kontribusi Untuk BBC Indonesia Yang memang mereka Membutuhkan sound Membutuhkan suara Nah saya harus Bisa juga seperti itu Merekam yang bagus itu seperti apa sih Nah Yang terakhir Saya ternyata dituntut juga untuk bisa membuat video Nah karena bagaimanapun juga Dengan jaman internet of things ini Itu kan semuanya harus ada gitu Tidak hanya teks Tidak hanya suara Tapi juga audio visual begitu kan Juga ada foto Begitu mbak Jadi memang Kalau saya bisa ceritakan Perkembangan katakanlah Dalam 20 tahun atau 10 tahun terakhir itu kan sangat berubah Nah kita juga tidak tahu ke depannya seperti apa Tapi yang pasti kan Kalau radio Saya kira radio ini yang apa media Yang saya kira paling awal beradaptasi dengan kondisi gitu Jadi apa namanya radio itu kan dulu ketika radio muncul TV muncul gitu Orang berpikir radio akan mati Ternyata enggak Adaptasinya bisa gitu Dan ketika misalnya sekarang orang macet gitu Itu kan di jalan gitu ya Orang tidak akan menonton TV Tapi mendengarkan radio gitu Ternyata juga perkembangan mobil yang begitu banyak Membuat orang berpaling juga ke radio Seperti saya kalau misalnya kemana-mana nyetir gitu Ya saya pasti akan dengerin radio gitu Bukan yang lain Bukan membaca online atau menonton TV Dan saya kira itu menjadi salah satu upaya Agar media tetap survive Di zaman diserupsi seperti sekarang gitu Oke ya Jadi dari Mas Lilik sendiri Dari yang tadinya cuma nulis aja Terus sekarang dituntut untuk bisa berbicara juga Merekam yang baik seperti apa Lalu mengambil video Bahkan foto juga gitu Ini udah merangkap banget ya sebenarnya ya Jadi wartawannya Karena Karena nih ya Mas ya Ketika Kita sebut misalnya profesi kita wartawan Pasti orang tuh mikirnya kayak gini Aduh nulis Terus Jurnalis Terus bikin berita Terus Tapi sebenarnya enggak Enggak kayak gitu kan Iya Tapi Ada yang lainnya juga gitu Iya tapi begini Teks atau tulisan itu memang menjadi basis Misalnya begini Kita memotret Itu harus dengan pelengkapnya adalah caption namanya Itu ada cerita Cerita sedikit di bawah foto Sehingga kita tahu ini foto apa sih gitu Nah itu basisnya teks Sama aja mungkin kan radio meskipun suara Tetapi basisnya juga teks Karena harus ditulis gitu kan Sama juga dengan audio visual Atau televisi misalnya Mereka juga harus membuat Apa Naskah Yang bisa menjelaskan Gambar-gambar yang Mereka Munculkan disana Begitu Jadi Tetap Meskipun Perkembangan zaman Begitu berubah Media begitu berubah Tetapi Teks ini menjadi sangat penting Ini menjadi basis dari Jurnalistik Begitu Oke Jadi Kalau ngomongin soal wartawan nih Ini sekarang kita masuk Ke Mas Lilik sendiri Dalam Menjadi seorang wartawan Apakah wartawan adalah Cita-cita mas Lilik dari kecil Atau gimana nih Emang suka nulis atau gimana Iya Saya tuh Cukup keliru sebetulnya Oh keliru ya Maksudnya begini Cukup keliru memilih jurusan waktu itu Oke Saya tuh dari biologi Fakultas biologi unsut Oke oke Nah Saya bingung waktu itu Gimana ya Saya kok sukanya Profesinya Menulis begitu Nah kebetulan di kampus Atau mungkin kalau di SMA kan Ada ekstrakul gitu ya Di kampus itu ada namanya Koran kampus Nah Saya masuk ke sana Oke Dan ternyata Enjoy disitu gitu Oh asik ya Ternyata ya Kita bisa menulis Tetapi memang Bahasa saya adalah biologi Bahasa saya lingkungan gitu Waktu awal-awal menulisnya soal isu-isu lingkungan Belum isu politik Karena kita tidak tahu gitu Mungkin kalau teman-teman divisip Oke politik Mungkin kalau teman-teman dihukum Oke itu hukum Nah Dari situlah saya bermula Artinya Menjadi dulu menjadi seorang wartawan kampus itu Kayaknya keren gitu Kayaknya sih Saya gak tahu sekarang ya Keren apa enggak gitu Tetap keren Tapi Asik aja gitu Kita bisa dalam tanda kutip sombong Dengan teman-teman Bisa ketemu rektor gitu Bisa ketemu wakil rektor gitu Kita juga bisa liputan ke luar daerah Dibiayai kampus gitu kan Artinya itu menjadi tugas kita Untuk membuat satu liputan Untuk koran kampus kita Itu waktu itu Nah ternyata Ya memang kemudian Jalannya mengarah ke sana Yang akhirnya saya juga tercebur Ini boleh ya Dibilang tercebur Boleh aja Kadang-kadang ini Ada satu ini Satu pernyataan begini Kita itu seperti memotret Kadang-kadang Jadi kebetulan yang menyenangkan Atau kebetulan yang direncanakan Jadi itu ya tadi ya Ternyata Mas Lilik ini Awalnya adalah Seorang mahasiswa biologi Namun sekarang Sudah menjadi seorang wartawan Sudah berapa tahun nih mas Kalau boleh tahu Sudah berapa tahun ya Waduh Ngitung nih Pokoknya Cukup lama lah Ya meskipun kemudian Saya setahun terakhir kan Di komunikasi unsut Jadi di Magister Ilmu Komunikasi Jadi Ya pengen tahu sih Sebetulnya ilmunya yang benar Kayak apa Nah ini Saya kira Menjadi tantangan juga Buat teman-teman semua Yang Atau mungkin Apa pendengar semua juga ya Bahwa jangan pernah ragu Dengan apa yang Sekarang Dikeluti Artinya Kalau wartawan itu Dari profesi apapun bisa Tidak hanya dari komunikasi Tapi justru dari Apa Basis ilmu yang Yang kita miliki Kita barangkali akan malah lebih Memiliki nilai lebih Misalnya begini Seorang wartawan Dari basis Ilmu lingkungan Dia tentu akan Lebih tahu Soal isu-isu lingkungan Seperti tadi Saya katakan Awal tadi juga Kalau dia dari ilmu politik Dia akan lebih Tahu soal Politik Begitu juga dengan hukum Begitu juga dengan Hal lain ya Bahkan Kalau di Di Indonesia ini Saya kebetulan juga tergabung Di ini Ada jurnalis sains Namanya Nah Ini sangat penting Saya katakan sangat penting Saat sekarang Ketika pandemi terjadi Nah Artinya apa Kalau wartawan sains Harus lebih tahu dong Apa itu covid Bagaimana antisipasinya Bagaimana agar Informasi itu Tidak membuat hoax Di tengah masyarakat Begitu Oke Tadi kita sudah sedikit Membahas ya Tentang Apa itu Wartawan Ternyata ada Konvergensi media Dari yang dulu Sampai Yang sekarang Gitu ya Jadi memang Ada Perbedaan Kalau dulu mungkin Sekedar nulis aja ya Mas ya Di koran Gitu ya Sekarang harus Merambah ke Televisi mungkin Ke internet ya Ke website Website juga Dutuh Karena peran Seorang jurnalis Atau wartawan Itu sangat dibutuhkan Untuk menyebar Luaskan informasi Kalau tidak ada Jurnalis mungkin Kita gak tahu Berita dapet dari mana ya Betul Oke Nah ternyata Tadi juga Dijelaskan oleh Mas Lilik Kalau Ini tercebur Dalam Menjadi seorang Wartawan Ini beliau Tercebur ya Seperti saya juga Kayaknya Jadi curhat dikit Oke Tadi Mas Lilik Terceburnya Karena Beliau ini Masuk UKM Di kampus Yang Tadi apa mas Namanya UKMnya Namanya Koran Kampus Ketsa Nah Dalam masuk ke sana Mas Lilik Apakah itu Keinginan sendiri Diajak teman Atau iseng-iseng aja Atau gimana nih Nah Iya Jadi kebetulan Saya kan juga Suka baca Begitu ya Oh suka baca juga Kemudian Orang membaca itu Pastikan Harus ada Ini juga Harus ada Dalam tanda kutip Pelampiasan ya Pelampiasannya Menulis Nah Waktu itu Ternyata Di kampus saya Di Winsud itu Ada yang namanya Koran Kampus Dan kebetulan Kalau di fakultas saya Di biologi itu Waktu itu belum ada Belum ada Majalah Nah Saya lihat Oh ini kayaknya Menarik gitu Saya gak Diajak teman Atau Mungkin Apa ya Pengen Ngejengin seorang Di situ Enggak Ya Keinginan Sendirilah Ada Ada Apa ya Waktu itu kan Satu Satu Cita-cita Barangkali ya Pengen menulis Saja Dan waktu itu Memang Kalau di UKM itu Kalau sekarang Barangkali UKM itu Merekrut orang Sebanyak-banyaknya Ayo-ayo Kita masuk Kalau dulu enggak Itu yang daftar banyak Dan banyak yang ditolak Nah Ada wawancaranya Waktu itu Aneh juga Ada juga Seperti itu Padahal kita gak dapat Apa-apa Ya mungkin dapat ilmunya Tapi itu menarik Buat saya Dan waktu itu Oke Bisa masuk Nah Awal-awal Menulis Itu memang Luar biasa Saya kira Semua orang Akan mengalami Di depan Laptop Atau di depan Komputer itu Orang menulis Pertama kali Pasti akan Bengong gak tahu Setengah jam Gak tahu Satu jam Itu pasti Dan Dan saya kira Itu wajar Jadi Awal-awal Menulis memang Seperti itu Dan jangan Pernah Jangan pernah Menyerah Dan Jangan pernah Merasa Putus Sasa Kalau Barangkali Tulisan kita Itu Dinilai sama orang Jelek Itu Itu harus jadi Cambuk Karena siapapun Dia Menulis pertama kali Tidak mungkin langsung Bagus Itu pasti akan Dicoret Sama aja Kalau Barangkali teman-teman Mahasiswa Mengajuin Judul Atau Mengajuin Proposal Itu pasti Dicoret Sebagus apapun Itu dia tuh Jadi Boleh dikatakan Saya kecebur Tapi ya Ternyata Kecebur yang Menyenangkan Karena Karena senang Ternyata Di dunia Jurnalistik Oke Jadi Masuk ke dalam Korang Kampus Ini adalah Awal permulaan Dari Mas Lilik Yang saat ini ya Iya Dari dulu Dari Korang Kampus Sampai Detik ini Mas Lilik Tidak berpaling Ke siapapun ya Iya Kalau berpaling Profesi Enggak Enggak ya Kalau siapapun Barangkali Enggak Kalau berpaling hati Mungkin dah Berkelanak Mana-mana ya Mas Lilik ya Masa lalu Oke Baik ya Ini Mas Lilik Tadi juga Sempat sedikit Meninggung Kalau beliau juga Ingin Sekali Untuk Lebih dalam Dalam Mengenal Dunia Jurnalistik Atau wartawan Ini Sampai Mengenyam Bangku Pendidikan Di ilmu Komunikasi Ini Tujuan utamanya Tuh apa Mas Niat banget Soalnya Saya tahun 2019 Masuk Di Ilmu Komunikasi Di Magister Ilmu Komunikasi Unsud Saya ingin Tahu Sebetulnya Secara Teoretik Seperti apa Jadi Akan Ada Dialektika Di sana Ketika Saya Sebagai Seorang Praktisi Kemudian Kalau di Kampus Kan Teorinya Yang Kuat Nah di sana Ternyata Saya memang Banyak menemukan Hal yang baru Yang kadang Berbeda Juga Dengan Yang kita Hadapi Sehari-hari Tapi Setidaknya Dengan Dengan Adanya Teori itu Saya juga Mendapat Sesuatu Yang Luar biasa Juga Saya Terus terang Sangat semangat Oh ternyata Seperti ini Jadi Kalau Mulia itu Kadang-kadang Oh ternyata Jawabannya Itu terus Oh Seperti ini Oh seperti ini Yang barangkali Secara teoretik Saya belum tahu Tapi secara praktik Saya sudah melakukan Oke Jadi Ada dialektika Di situ sih Jadi Ya saya kira Yang namanya Ilmu kan Tetap ada gunanya Nanti Gak tahu untuk apa Begitu Oke Jadi dari Kalau kita flashback sedikit Dari koran kampus Menjadikan Mas Lilik ini Seorang wartawan Yang Gak cuma tulisannya Bagus aja Tapi punya dialektika Ya Dalam membuat Sebuah tulisan Nah ini ada pertanyaan Dari Ani Di Purwakonton Ya mas ya Ini bertanya Dari Ani tadi Tanggapan Dari Mas Lilik Tentang berita Hoax Dan juga Clickbait Gimana nih Gimana nih Nah ini dia nih Ini yang Sudah berapa Tahun terakhir Jadi ada satu Salah satunya itu Namanya Ralph Gass Itu Dia pernah Membuat satu Buku Apa Postrute Jadi Jamannya itu Jaman postrute Pasca kebenaran Begitu Dan salah satu Anak dari Apa Hasil Dari postrute Adalah hoax Berita-berita Yang tidak benar Ini Juga Semakin Masif Dengan Perkembangan Media sosial Itu Kita tidak bisa Nafikan itu Nah Bagaimana caranya Agar kita juga Bisa tahu Itu hoax Atau bukan Nah ini yang Paling penting Semuanya Harus mengerti Literasi media Tetapi Literasi media Juga tidak Gampang Nah Dari sisi Praktisi Di media Mainstream Sekarang tugasnya Itu tidak Hanya Bagaimana Mereka Memberikan Informasi Tetapi Juga Memberikan Edukasi Itu penting Banget Buat Masyarakat Kemudian Juga Bisa Dia Harus Punya Fungsi Menjernihkan Berita Yang ada Di masyarakat Jadi Ini tugasnya Media Mainstream Itu berat Jadi Kondisinya Juga berat Kondisi Dalam arti Mungkin Secara Ekonomi Begitu Berat Tugasnya Juga Semakin Berat Karena Kalau Di media Mainstream Berita Yang muncul Itu melalui Berbagai macam Apa ya Berbagai macam Verifikasi Kita harus Melakukan Verifikasi Kita harus Melakukan Check and Balances Kita harus Melakukan Apa ya Pengecekan Lapangan Jadi Kita itu Kalau di Wartawan Itu kan Tunduk pada Kode etik Jurnalistik Ini Sangat Berbeda Dengan Di media Sosial Di media Sosial Itu Orang Memposting Sesuatu Ya gitu Aja Sih Suka 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 Masyarakat Masyarakat Juga Harus Memberikan Kontribusi Kalau Memang Berita Ini Meragukan Stop Nggak usah Forward lagi Nggak usah Memviralkan Lagi Begitu Atau Di Sisi Lain Di Kalangan Media Mainstream Mereka Juga Harus Memiliki Satu Tanggung Jawab Agar Secepatnya Mengkonfirmasi Berita Ini Jangan Sampai Berita Ini Kemudian Viral Dan Merugikan Banyak Orang Nah Ini Yang Harus Kita Antisipasi Apakah Ini Juga Salah Satu Dari Tugasnya Mas Lik Sebagai Wartawan Pasti Ya Karena Media Mainstream Itu Kan Bisnisnya Trust Kepercayaan Kalau Kita Sudah Tidak Dipercaya Ya Sudah Itu Akan Habis Makanya Kemudian Media Mainstream Entah Itu Radio Entah Itu Cetak Entah Itu Online Entah Itu Televisi Harus Benar-benar Memperhatikan Kode Yaitu Jurnalistik Dan Berita Yang Ditampilkan Disana Itu Betul Betul Bukan Hoax Beritanya Juga Berimbang Begitu Oke Kalau Dari Mas Lik Itu Tadi Baru Yang Berita Hoax Kalau Tentang Clickbait Gimana Ya Clickbait Ini Agak Rumit Rumit Begini Kadang Clickbait Ini Juga Menjadi Salah Satu Apa Upaya Dari Barangkali Juga Kebanyakan Dari Media Online Agar Bisa Dibaca Banyak Orang Saya Secara Pribadi Tidak Terlalu Sepakat Dengan Hal Ini Karena Itu Kadang Kadang Memang Menjebak Misalnya Begini Ada Yang Menjebak Ada Kecelakaan Namanya Joko Widodo Joko Widodo Tewas Di Jalan Apa Orang Akan Berpersepsi Bahwa Ini Jangan Presiden Misalnya Ini Framing Itu Namanya Framing Kemudian Ada Juga Banyak Berita Berita Yang Kemudian Clickbait Yang Kadang Kemudian Juga Menjadi Persoalan Karena Pasti Akan Membuat Netizen Itu Atau Warganet Itu Berame Rame Entah Kalau Yang Sepakat Akan Senang Kalau Yang Tidak Sepakat Akan Membuli Nah Kan Ada Ada Interaksi Disini Nah Gini Mbak Sebetulnya Kalau Di Dalam Perkembangan Sejarah Begitu Clickbait Itu Mungkin Hampir Mirip Dengan Yang Namanya Kalau Dulu Itu Namanya Ada Yellow Newspaper Koran Kuning Yang Memang Dia Mengeksplorasi Mengeksploitasi Sesuatu Hal Yang Benar-benar Inilah Kadang Gosip Jadi Berita Yang Hot Sesuatu Hal Yang Sebetulnya Remeh Tapi Itu Dieksploitasi Jadi Gosip Kemudian Apa Sensasi Sensasi Berita Ini Sudah Ada Sejak Dulu Dan Sekarang Juga Semakin Banyak Sekali lagi Masuknya Ke Literasi Media Khususnya Untuk Audiens Jangan Sampai Terjebak Pada Hal Yang Sensasional Yang Kadang Memang Itu Menarik Contoh Begini Kemarin Itu Karena Pandemi Begitu Itu Tiba-tiba Ada Berita Muncul Kehamilan Di Daerah A Itu Meningkat Benar Enggak Sih Nah Itu Kan Harus Diverifikasi Betul Enggak Apakah Ini Gara-gara Gara-gara Lockdown Misalnya Atau Memang Sebetulnya Ada Persoalan Lain Misalnya Orang Yang Ikut KP itu Menjadi Menurun Misalnya Jumlahnya Nah Ini Kan Sesuatu Yang Harus Diverifikasi Betul Sekali Lagi Kalau Untuk Apa Soal Berita Yang Apa Clickbait Gitu Ya Jika Itu Menurut Saya Jika Itu Memang Berbasis Fakta Mungkin Tidak Ada Persoalan Oke Baik Tahan Sebentar Mas Lili Kan Ada Penelpon Kita Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dari Siapa Dimana Dari Indra Di Purwokerto Indra Di Purwokerto Ini mau tanya apa nih Mas Indra Ya Pertanyaannya Jadi Wartawan itu Pernah gak sih Dapat Ancaman Dari Orang Lain Oke Misal Secara Langsung Atau Lewat WA Misalnya Itu saja Oke Terima kasih Untuk Mas Indra Di Purwokerto Tadi Pertanyaan Silahkan Untuk Mas Lili Dijawab Ini Pernah gak Sih Dapat Ancaman Ya Sebetulnya Itu Ini ya Di balik Berita Itu Pasti Pasti Ada Beberapa Kali Itu Ya Muncullah Bahkan Begini Ancaman Itu kan Tidak hanya Dalam bentuk Fisik Ya Tapi juga Kadang-kadang Apa Omongan Begitu Ketika Kita Kita Liputan Gitu Kan Ada Omongan Yang Keras Agar Wartawan Apa Diancam Untuk Tidak Memberitakan Ini Nanti Awas Kalau Misalnya Ini Jadi Diangkat Begitu Pasti Itu Ada Dan Semua Saya Yakin Semua Wartawan Mengalami Jumat Mereka Memang Diam Ya Itu Karena Itu Bagian Dari Risiko Risiko Kita Sebagai Jurnalis Risiko Kita Untuk Memberitakan Sesuatu Yang Benar Begitu Kan Kadang-kadang Ya Tidak Semua Orang Suka Kan Banyak Orang Yang Juga Tidak Suka Bahkan Saya Sama Teman-teman Itu Pernah Ada Pengalaman Jadi Waktu Itu Ada Apa Ya Pemindahan Napi Yang Dari Australi Yang Akan Dieksekusi Di Nusa Kambangan Kita Itu Tidak Tahu Bahwa Disitu Ternyata Ada Sniper Nah Ternyata Ini Di Dada Saya Ada Apa Ya Kok Merah Merah Ternyata Dari Balik Itu Ada Sniper Ini Gimana Ini Kita Memang Butuh Berita Tapi Ternyata Habis Itu Bagian Dari Mungkin Peringatan Dan Kita Juga Tahu Bahwa Itu Memang Harus Diamankan Betul Tapi Wartawan Kadang Nakal Sedikit Ya Itu Apa Ya Cerita Cerita Di Balik Berita Memang Asik Tapi Tentu Tidak Tidak Akan Semua Akan Saya Saya Om Kan Begitu Mbak Oke Jadi Itu Menjawab Pertanyaan Dari Mas Indra Sebenarnya Setiap Wartawan Kalau menurut Mas Indra Ini Pasti Pernah Menerima Ancaman Hanya Saja Ada Yang Berat Ada Yang Ringan Lalu Lebih Sering Diabaikan Saja Oke Baik Ini Ada Lagi Dari Vika Di Purwokerto Boleh Tau Enggak Mas Lili Apa Perbedaan Wartawan Dan Jurnalis Itu Hanya Istilah Saja Wartawan Jurnalis Hanya Hanya Sama Sama Saja Kalau Kalau Di Profesi Itu Kan Ada Juga Yang Namanya Persatuan Wartawan Indonesia Ada Juga Aliansi Jurnalis Independen Sama Sama Wartawan Sama Sama Pencari Berita Sama 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 Dengan Pewarta Begitu Oke Jadi Sama Ya Mbak Sama Ya Hanya Saja Penyebutannya Saja Iya Oke Namun Wartawan Sama Jurnalis Berarti Mereka Atau kalau jurnalis tinggal ngetik aja Atau ada yang ngasih-ngasih berita Atau gimana nih Nah ini perbedaannya Mbak Jadi wartawan itu Di dalam Konteks Organisasi media Itu macam-macam ininya Jabatannya Kalau yang di lapangan namanya reporter Nah kemudian kan masuk Masuk Kalau Saya gak tau kalau di radio istilahnya apa ya Tapi kalau di media cetak Media online kan ada editor atau redaktur Kalau di televisi ada produser Nah tentu ini Ini hanya sebagai bagian Pembagian tugas aja Jadi yang di lapangan reporter Menyampaikan berita kemudian editor Mengedit nah kemudian nanti kan Masuk dalam entah itu kemana Suara atau Televisi atau cetak Atau online Baik Mas Lelik kita ada penelpon lagi Namun namanya kita terputus ya Dengan penelpon kita Kalau ingin nelpon lagi Bisa di 632-336 ya Silahkan untuk Menelpon kembali Di 632-336 Sekali lagi untuk pendengar ya Yang ingin bertanya langsung Dengan Mas Lelik Bisa di 632-336 Atau melalui Whatsapp kami Di 081-327-312222 Nah sekarang Mas Lelik Kita lanjutkan lagi Obrolan kita yang tinggal sedikit lagi ya Iya Mbak Namun sebelumnya Ini ada penanya lagi nih Mas Lelik Dari Ferry di Purwokerto Selamat siang Mbak Selamat siang juga Untuk Mas Ferry Untuk memantapkan Sebagai langkah awal Menggeluti dunia jurnalistik Atau wartawan Apa yang harus dijalankan Silahkan Mas Lelik Ini terlalu pribadi Masing-masing tentu punya motivasi ya Tetapi Begini Wartawan itu Orang yang Saya kira Dalam tanda kutip istimewa gitu Kita bisa wawancara Tukang becak Sampai presiden misalnya Kita bisa ketemu Ketemu nelayan Sampai ketemu menteri Dengan tanpa Tanpa apa Prosedur Karena kita bisa ketemu di lapangan Dan itu Pengalaman yang sangat luar biasa Itu Kemudian Wartawan itu Senantiasa belajar Karena kita harus mengikuti perkembangan Kalau wartawan tidak membaca Ya saya kira akan Nanti Akan bingung dengan kondisi Dan kita harus menciptakan Apa Sesuatu Berita Atau mungkin karya-karya kita yang Semakin inovatif gitu Dengan membaca Dengan berinteraksi Dengan banyak orang Itu barangkali secara pribadi ya Saya gitu Karena saya yakin Setiap orang punya motivasi lain gitu kan Tapi setidaknya Sekali lagi Kalau jadi wartawan ya itu Saya kira pengalaman yang Yang itu tidak bisa terbeli lah Gitu Oke itu Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Ferry di Purwokerto Kalau dari Mas Lilik sendiri Ternyata Untuk memantapkan Sebagai seorang jurnalis itu Ya tadi ya Keinginan untuk bisa bertemu dengan orang-orang Dari yang atas sampai ke bawah Secara Ya tidak usah ada Bertele-tele ya Ya sudah lah Cari berita saja gitu ya Nggak usah ribet gitu Nah kalau yang lain mungkin Ada motivasi lainnya Dari tiap-tiap individu Memiliki motivasi yang berbeda Begitu ya Oke Ada penanya lagi Oke Baik Sebentar kita sedang Mencoba terhubung dengan penanya kita Oke Selamat pagi Selamat siang Halo Halo Selamat pagi Iya Ini dari siapa ya Dari Keila Dwi Angreni Oke Keila mau bertanya apa ini Dengan Mas Lilik Darmawan Tentang Tentang waktu ya Kenapa Halo Iya Halo Iya Keila saya mendengar Tentang wartawan kan Iya Sinyalnya ke atas ya Bentar Gimana kalau wartawan Astagfirullah Bentar Gimana Kalau wartawan itu dapet Berita di masyarakat terkecil Ataupun terpencil Itu caranya gimana Kalau masyarakat itu ingin menyampaikan Monokui Apakah ada nomernya Untuk menyampaikan ke pihak wartawan Gitu loh Mbak Oke Oke Terima kasih Terima kasih juga Waalaikumsalam Oke Nah ini mungkin saya bisa persingkat pertanyaannya ya Mungkin Mas Lilik juga agak-agak Ini ya Jadi Kalau Masyarakat yang terpencil Mungkin di Pedalaman kota Di desa gitu ya Nah mereka kan kadang ingin Menyuarakan sesuatu Apakah bisa Lewat Wartawan ini Ya Saya kira bisa ya Kita kan Menyuarakan Orang-orang yang tidak bersuara Iya Nah itu dia mungkin Yang dimaksud keilat Apa namanya Kalau memang secara Secara Sinyal agak susah Ya pergi ke kota Tapi begini sih Kalau dulu memang agak Agak sulit ya Tapi dengan adanya media sosial Setidaknya mereka bisa menyampaikan itu Lewat media sosial Nah kemudian dari media sosial itu Kalau memang ini menarik Dan ini menjadi kepentingan Masyarakat luas Dan kepentingan publik Tentu Media mainstream juga akan melihat ini Satu Satu isu yang Yang menarik gitu Sehingga Nantinya Wartawan ini akan pergi ke tempat terpencil itu Contoh begini Ada satu desa terpencil di Jilajab Itu namanya Kampung Laut Kecamatannya Kampung Laut Ada desanya Misalnya Ujung Alang Ada Ujung Gagak Ada Kelajas gitu Nah karena Dulu belum ada Belum ada Apa namanya Telepon begitu ya Belum ada ini Nah biasanya Camatnya yang Yang ngasih tahu Ke kabupaten Ke Humas lah Ada apa disana Kalau sekarang kan Karena desanya Sialnya juga bagus Maka bisa lewat Lewat media sosial Yang terakhir disana kemarin itu Dua minggu yang lalu Kalau gak salah Itu kan Ribuan rumah Itu terendam Karena rob Nah itu dari media sosial itu Kelihatan Ini disini ada sesuatu yang menarik nih Karena ada Ada rob disana Meskipun jauh gitu Nah kita kan bisa menghubungi mereka Barangkali kalau tidak kesana Melalui telepon Dan mereka juga bisa memberikan Informasi lapangan Secara langsung Barangkali ya lewat telepon Kalau kita tidak kesana Tapi idealnya memang kita kesana Membuat liputan yang lebih mendalam Agak lebih Suasananya juga lebih terasa gitu Ketika menulis kan kita juga Apa ya Membuat suasana itu Seakan-akan menjadi nyata Dalam pikiran kita Betul Atmosfernya Atmosfernya Gitu Nah berarti Tapi kalau Mas Elik sendiri Apakah pernah gitu Datang ke desa Atau pedalaman Yang Memang disana Ya Sinyalnya kurang Namun ya Mas Elik Pas datang kesana Eh pas ada berita gitu Pernah gak kayak gitu Itu Sering Sering terjadi Jadi Kadang kita gak tau kita itu Kadang kalau saya sendiri kan Seneng dulan gitu ya Kemana gitu Jadi tiba-tiba disana Ada sesuatu yang menarik gitu Ada misalnya Tapi Memang Kita Rata-rata sudah rencana juga sih Oh rata-rata rencana ya Sudah ada perencanaan dari awal Meskipun Kadang di Di lokasi itu Ternyata lebih dari ekspektasi kita Oke Gitu Misalnya kita tau Saya pernah Pernah liputan Namanya Mbak Goswati itu Dia adalah seorang Difabel Yang Tidak punya Tangan Begitu Dia hanya pakai Apa Gue kerja itu Pakai kaki Nah Itu Ternyata Ternyata Kisahnya Lebih Lebih dramatis Dibanding dengan Ekspektasi saya Nah Ini juga ada cerita Waktu saya motret itu Ternyata Fotonya Malah jadi Jadi juara Waktu itu Jadi Kita itu Tidak pernah tau ya Apa yang terjadi disana Kemudian Kadang tulisan kita Atau foto kita Barangkali bisa kita Lobakan gitu Dapat sesuatu Dari sana juga Oke Nah tadi Sedikit tadi Pertanyaan dari Mbak Keila Apakah ada nomor Yang bisa Dituju Kalau kita ingin Menyuarakan suara kita Begitu Kepada wartawan Oh gitu ya Jadi kalau Kalau secara pribadi Itu Atau Lebih baik begini Nomor telepon itu Di kantornya redaksi Oke Karena Kita kan juga tidak Kadang Masing-masing pribadi ya Punya 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 kebijakan Masing-masing gitu kan Betul Nah saya kira Lebih baik memang Lewat kantor Dan kantor Akan bisa melihat ini Bagus apa tidak Oke Dan kita Kalau dari kantor itu Ada tugas Pasti kita juga berangkat Kalau memang ditugas Oke Semoga ini menjawab Pertanyaan dari Mbak Keila Ini juga salah satu Keresahan-keresahan Masyarakat mungkin ya Yang ingin menyampaikan Suaranya Namun Bingung Mau menghubungi siapa Ini bisa ke kantor Silahkan dipilih Redaksi mana Yang akan dituju Begitu ya Kan setiap kantor Mesti ada nomor telepon ya Nah tadi Kita bahas sedikit lagi Kalau Mas Lilik ini Tidak sengaja Motret Malah menang Ya Apakah di dunia Jurnal Sebuah tahun Ada penghargaan-penghargaannya Kalau ada Apakah Mas Lilik ini Pernah mendapatkan penghargaan Kayak banyak nih ya Aduh Mau cerita semua enggak ya Aduh Waktunya sempit ya Gini Apa namanya Kita Itu memang Setiap tahun Ada kompetisi Banyak sekali kompetisi Mungkin dari BUMN Mungkin dari Kementerian Dan sebagainya Dan Saya nanti Cerita dikira sombeng ya Enggak Ini motivasi Mas Lilik Ini motivasi ya Begini Kita Memang harus Jangan pernah Kalau saya pribadi Jangan pernah puas Dengan Membuat Satu karya Diterima oleh Redaksi kita Dan ditayangkan Jangan pernah puas Di situ Karena kita seperti Apa ya Katak dalam tempurung Kita buka itu Kita bisa berkompetisi Karena banyak kompetisi Nah Saya cerita sedikit aja ya Saya itu beberapa Kali Bisa jalan-jalan Misalnya ke Flores Kemudian ke Menadu Kemudian ke Beberapa tempat lah Itu gara-gara lomba gitu Jadi Asik aja Artinya Oh Saya ke lapangan Membuat berita Itu tidak hanya untuk Redaksi saya Tapi juga ada motivasi lain Jangan-jangan itu bisa Menang lomba gitu Kan lumayan Kalau dapat tadi ya Tidak hanya duit loh Tapi juga bisa jalan-jalan gitu kan Oke Dan tidak hanya Tidak hanya Berita Tapi juga foto gitu Dan saya kira itu Sangat terbuka Dan teman-teman yang Misalnya sekarang Belum bisa jadi wartawan Bisa menulis di blog Dan lomba di blog Juga sangat banyak Oke Kalau foto Untuk umum Banyak sekali Nah motivasi-motivasi itu Yang saya kira bisa Oke Dimulai Kita terjun ke lapangan Kita belajar memotret Kita belajar menulis Begitu Oke Jadi ternyata Menjadi seorang jurnalis Atau wartawan ini Adalah salah satu profesi Yang juga menjanjikan nih ya Karena di dalamnya Kita bisa Bertemu dengan orang baru Lalu juga Tidak sekedar menulis aja Tapi bikin video Foto Dan juga Banyak Perlombaan Yang ada Di dunia jurnalis Begitu ya Oke Ini terakhir mungkin ya Karena waktu kita Sangat sempit Padahal pertanyaannya Masih banyak banget Dari Mas Lilik nih Satu kata Menjadi seorang wartawan Atau kalimat Atau kalimat Atau apapun itu Motivasi untuk Teman-teman kita Yang saat ini Ingin menjadi seorang wartawan Saya enjoy Saya enjoy Iya Oke Baik itu saja Dari Mas Lilik Terima kasih Atas kesempatannya Sudah mampir Ke RRI Dan juga menularkan Ilmu Pengalaman Yang selama ini Sudah didapatkan Semoga Mas Lilik Sehat terus Stay safe Stay healthy Selama pandemi ini Karena Menjadi seorang jurnalis Itu juga Harus memiliki Daya tahan tubuh Yang kuat Oke Terima kasih Mas Lilik Nah pendengar Itu dia Perbincangan kita Di pagi hari ini Dengan Mas Lilik Darmawan Yang berprofesi Menjadi seorang wartawan Selepas ini Kita akan bergabung Dengan Pro 3 Jakarta Dalam acara Dinamika Olahraga Sentral Isya Hadapilah Dengan tulus dan ikhlas Ini pasti berlalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!